Musik Pak Menhub kemarin juga sudah sampaikan hasil survei di tahun 2023 kali ini jumlah pemudiknya jauh lebih besar kalau tahun lalu kurang lebih 85 jutaan ya tahun ini kurang lebih 123 juta yang akan mudik jadi artinya tentu kita bisa membayangkan bagaimana kalau rekaya salar lintas yang kita persiapkan ke depan tidak kita laksanakan secara maksimal pengalaman kemarin mudik di tahun 2022 yang tadinya kita perkirakan bahwa akan terjadi kemacetan yang luar biasa Alhamdulillah bisa kita atasi Musik Tahun 2023 ini dengan koordinasi lebih awal dengan seluruh stakeholder terkait kita lakukan pengecekan, survei di lapangan terkait dengan jalur mudik yang akan digunakan dan kemudian melakukan rapat koordinasi terkait dengan rekayasa-rekayasa yang harus kita siapkan intinya baik pemudik yang menggunakan jalur tol maupun jalur arteri semuanya tentu harus merasakan pelayanan yang maksimal khususnya dari jajaran kepolisian dan tentunya juga kita juga anjurkan untuk pilihan-pilihan moda-moda transportasi yang lain yang tentunya juga nyaman buat masyarakat seperti kereta api dan sebagainya Musik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!